selamat menikmati jadi kita langsung lihat saja ya seperti apa tampilan dari Honda XADV750 ini oke kita masuk ke video utama selamat menonton oke kita mulai dulu dari kaki-kaki ya dari XADV750 sudah terlihat kalau kubikasinya ada 750 cc jadi dari sektor pengeriman itu biasanya sudah menggunakan dua cakram oke seperti yang terlihat seperti ini ya terus dari sisi ban dia menggunakan bridge tune dari trail wing trail wing ukuran 120x70 ring 17 velgnya pun menggunakan jari-jari seperti ini jadi mengingatkan saya terhadap BMW ya daer line up nya BMW oke disini selain penggunaan double disc rig untuk depan juga dikawal oleh kaliper dari Nissan stock baker juga sedang menggunakan upside down dan kebetulan warna yang sedang ada sedang saya review kali ini adalah warna apa nih abu-abu kali ya abu-abu doff gitu kali ya tak lah tapi warnanya keren banget warna matte gitu oke kita beranjak nah ini kalau kelihatan sedikit di bagian belakang itu radiatornya ya oke kita naik ke atas ini lampunya dua visis seperti ini memang kalau melihat Honda ADV750 ini persis banget ngeliat seperti Honda X ADV jadi kalau melihat Honda X ADV750 ini persis banget seperti yang ngeliat Honda ADV150 tapi yang di scale up yang diperbesar karena sekilas lihat tampilannya sangat mirip sangat mirip sekali oke lampu sein nya juga mirip seperti ADV lalu windshield nya juga mirip lalu lampu depan yang dua biji juga mirip bannya yang dual purpose juga mirip lalu kalau tampak samping juga sekilas lihat juga sangat mirip ya cuman bedanya kalau di ADV ini adalah part tambahan ya dan sisi penyetelan juga pun mirip seperti ini cuman ini kayaknya ada beberapa setelan ya kalau ADV150 setahu saya cuma ada setelan sisi speedometer juga terlihat sangat mirip ini juga mirip ya sistem pengunciannya juga mirip pusat banyak banget nih mirip makanya gak salah kalau ADV150 itu adalah scale down dari X-ADV750 oke di Honda X-ADV750 ini apa aja sih yang ada tombol-tombolnya ini ya jadi tombol yang ada di sisi kemudi X-ADV750 ini sudah mirip banget seperti Honda Vultus ya dan juga Honda NC-750 kalau gak salah ya jadi di sini ada penambahan untuk traction HSTC kalau gak salah Honda Selectable Traction Control kalau gak salah lalu di sini juga sudah ada kalau di mobil itu mungkin kayak apa namanya kayak shiftronic atau apa gitu ya jadi dia bisa dia otomatik cuman kita bisa mengindahkan secara manual oke di sini untuk sisi tombol apa namanya untuk untuk on-offnya oke ini adalah tampilan dari tombol untuk buka jok dan buka bensinnya oke pembukaan bensinnya pun unik banget ya oke kita coba aja kayak apa kalau kita pencet nah jadi di sini enak banget ya gak usah turun tinggal pencet joknya ada di sini tapi hati-hati pastikan waktu ngisi bensin corongnya si nosol itu posisi ke sini ya gak ke sini oke kita sekarang beranjak ke coba kita buka joknya oke sebelum sampai ke jok ini kulitnya kulitnya kulit dari jok ini dia bener-bener motifnya kasar ya mungkin karena ini motor adventure jadi biar jangan licin dibuat se bahasa Bali sih seket ya seket apa ya gak licin gitu lah pokoknya ya dan dibuat berundak juga persis seperti Honda ADV150 oke kita buka joknya ya wow oke yang terlihat langsung di sini adalah ada sebuah mekanisme di sini apa namanya apa lah saya lupa kayak mekanisme begini jadi supaya ada hidrolik jadi supaya dia gak langsung jatuh seperti ini bagasi cukup luas sepertinya tapi gak gede-gede banget dia bisa menampung sepertinya helm helm pun kayaknya yang full face satu aja kali ya gak bisa banyak-banyak lalu ada power outlet di sini masih bentuknya seperti charger rokok gitu ya belum USB dan di sini juga sangat menjadi concern juga dari Honda adalah di sini diberi lapisan karpet jadi supaya mungkin mengadai supaya helm itu gak baret atau bagasinya itu gak baret ya nice nice oke nice banget oke kita turun oke di penginjakan kakinya di sini juga full stepnya juga ada mirip seperti ADV jadi ada dua posisi di sini posisi pertama dan di sana posisi kedua di sini sepertinya ada posisi lagi cuman entahlah gimana modelnya ya oh ya bisa jadi bisa jadi ini posisi ketiga bisa jadi ya karena kita tidak men-test ride jadi kita cuman nebak aja nih seperti ini posisi yang ketiga ya oke terus dari si full step belakang tampilannya jauh lebih bagus dibandingkan ADV ya yalah motor 427 juta masa kalah sama motor harga 30 juta ini tampilannya bener-bener oke banget jadi tidak kelihatan murahnya ya kalau si ADV kemarin kan ada kayaknya gimana gitu tapi kalau ini bener-bener paten banget ya ini koseng led mirip kayak Honda PCX jadi bener-bener menyatu banget seluruhannya untuk di bagian belakang lengan ayun ditutup semua ini dengan menggunakan oke ada bodi kayak plastik gitu ya keren banget ban belakang menggunakan ukuran 160x60 ring 15x15 ya jadi lebih kecil dibandingkan velg di depan dan ini pun persis seperti Honda ADV ya kita lihat sektor buritan sektor buritannya nah ini sedikit berbeda dengan Honda ADV 150 ya tampilan lampu ini disini lebih mengotak kalau yang ADV kemarin kan bentuknya Kyruv X ya ini enggak oke jadi lebih ya keren lah sama-sama keren ya ya ban ban nya mesti menggunakan ban yang dual purpose sama seperti yang di depan ya kali per belakang dijaga oleh nice seat mekanisme rem disini ternyata adalah mekanisme rem seperti handbrake nya mobil jadi kalau tuas ini ditarik tuas ini ditarik rem ini akan mengunci saat tuas ini ditarik kembali untuk normal ini dilepas oh iya yang kita review kali ini adalah XADV 750 yang versi ABS ya kenapa juga posisi sudah tinggi di atas seperti ini tampilannya sedikit berbeda dibandingkan dengan ADV 150 yang posisinya agak kesini ya ini keren banget mungkin ini tinggi supaya pada waktu main air enggak kelelok dia ya oh iya ketinggalan tadi di bagian jok tadi itu juga ada lampunya loh nah ini ada lampu disini jadi lampunya mungkin berfungsi untuk menerangi kalau tiba-tiba malam-malam mencari barang di bawah jok oke ya di bagian speedometer ini disini juga ada sebuah tombol kalau kawan-kawan melihat ada huruf G nggak bisa fokus nggak bisa fokus itu dia G jadi G itu adalah fungsinya untuk pada saat main ke gravel gravel itu mungkin jalan off-road gitu ya jalan off-road oke berhubung motor ini belum prepare jadi kita nggak bisa melihat apa saja isi dari speedometer nya oke ya itu dia tampilan dari speedometer nya jadi hampir sama juga seperti ADV 150 ya ada penunjuk jam disini lalu penunjuk untuk hari bulan tahun ada logo XADV posisi perseneleng speedometer lalu ada apa namanya RPM nya disini lalu ada temperatur disini temperatur suhu sekitar dan disini ada fuel consumption nya juga oke lengkap banget nah ini lampu selek kabel torsion tadi ya ISTC nya oke sip sip ya keren jadi saya sekarang sedang duduk di atas jog nya dari Honda XADV 750 oke impresinya jadi motor ini jadi pegangan stang dulu ya pegangan stang nya ini perasaan saya kalau tidak salah dia tidak entahlah mungkin karena jog nya berasa lebih lebar ya jog nya berasa lebih lebar jadi pantat itu bisa ditopang dengan sempurna terus di bagian tengah yang sini juga perasaan nggak begitu lebar jadi pas banget antara lebar jog sama lebar redek tengah ini jadi dia begitu berasa seperti ngangkang dan otomatis karena posisi pantat sudah enak kaki sudah enak pegang stang ini pun jadi berasa lebih lebih nyaman entahlah itu sugesti atau gimana saya kurang tahu atau mungkin settingan stang nya itu agak lebih jatuh ke sini dibandingkan Honda ADV kemarin yang kalau nggak salah dia agak lebih tegak jadi berasa lebih kayak tangan itu kayak ketarik jadi berasa seperti lebih capek dia ya kalau begini kayaknya lebih jauh lebih enak kalau nggak begini oke guys demikianlah review singkat dari Honda XADV 750 yang pertama kali mendarat di Bali oke jadi untuk motor seharga Mparados 27 jutaan ini saya rasa oke banget kalau ada yang pengen nyari motornya worth it banget setara dengan harganya pajaknya pun nggak mahal amat kok ya oke demikian saja dulu langsung dari Astra Motor Bali kita ketemu lagi nanti di video-video yang mendatang jangan lupa like, share, komen dan di subscribe DK8000 terima kasih sudah menonton have a nice day bye-bye selamat menikmati